Sebuah mobil ambulans yang membawa logistik makanan untuk dibagikan ke petugas pemilu yang bertugas di TPS terkuling dan menabrak rumah warga di Kudus, Jawa Tengah, Rabu Siang. Sementara itu karena alasan kemanusiaan, dua polisi menggendong dan mendorong kursi roda Dua Latsia yang hendak menuju ke tempat pemungutan suara. Mobil ambulans di desa Japan, Kudus, Jawa Tengah, terkuling dan menabrak rumah warga pada Rabu Siang. Ambulans yang memuat makanan bagi petugas KPPS ini pelajar dengan kecepatan tinggi. Saat melintas di jalan menurun, mobil ambulans hilang kendali dan terguling hingga menghantam rumah warga. Akibatnya, kaca rumah dan sebagian genteng atap pecah. Mobil ambulans juga mengalami ringsek, sementara sang sopir harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Bantuan, 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 bantuan. Sejumlah aparat kepolisian di kantor distrik Dokiai Timika, Papua diserang sekelompok orang pada Rabu Siang. Menurut keterangan polisi, kejadian ini dipicu karena kesalahpahaman. Kejadian bermula saat seorang personel kepolisian yang menjadi aparat penjaga TPS melihat sepeda motor miliknya yang dua minggu lalu hilang dicuri. Saat mencoba memastikan dengan mendekati motor tersebut, sekelompok warga datang menghampiri. Korban kemudian lari ke dalam kantor polisi. Pasca ketegangan antara aparat dengan warga, kini suasana di distrik Dokiai sudah kembali aman. Dua anggota kepolisian polsek ke Gerbitung, Kabupaten Sukabomi, Jawa Barat membantu dua lansia yang hendak mencoplos ke tempat pemungutan suara. Adih apendi didorong menggunakan kursi roda untuk menggunakan hak pilihnya. Sementara abah jujum digendong oleh polisi karena kasihan melihat lansia yang berjalan bongkok menuju TPS. Setelah menuntaskan hak pilih, kedua lansia diantar ke rumahnya masing-masing dengan menggunakan sepeda motor. Tim Liputan CNN Indonesia